Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini Saya tidak mengupdate software ya Melainkan saya ingin memberikan sedikit berbagi pengalaman maksud saya ya Memberikan tutorial tentang cara memilih channel Untuk frekuensi wifi atau hotspot yang kita gunakan teman-teman Disini saya menggunakan openware trr stb tentunya Dengan menggunakan access point ya teman-teman Jadi access point saya ada dua Satu untuk indoor masing-masing aktif ya Untuk 2,4 GHz dan 5 GHz nya teman-teman Sedangkan untuk AP outdoor saya juga Mengaktifkan untuk 2,4 GHz ya Dan 5 GHz nya teman-teman Akan tetapi disini saya menggunakan wafling Yang kebetulan pas firmware nya lagi error ya teman-teman Seperti ini Jadi disini sebenarnya sudah ada klien 7 yang terkoneksi Namun disini ada tanda silang ya Namun statusnya disini connected Nah baik kita tidak bahas wafling ya Nah itu disconnect lagi padahal masih connect Nah baik disini saya memilih Kita bahas untuk 2,4 GHz dulu ya teman-teman Disini di 2 GHz nya saya pilih channel 13 Dan disini saya pilih channel 1 Otomatis berjauhan ya teman-teman Tidak saling mengganggu Kemudian disini Wifi 5 GHz nya saya pilih channel 153 Dan yang disini saya pilih channel 36 teman-teman Jadi intinya sih kita buat sedemikian rupa agar berjauhan Sehingga tidak saling intervensi teman-teman Nah disini saya akan perlihatkan cara saya mencari channel ya Cara saya mencari channel yang cocok di TKP masing-masing teman-teman Disini saya menggunakan aplikasi Netspot ya Ini versi free Silahkan teman-teman download untuk PC ya Untuk PC Nah bisa kita lihat Untuk ini apa ya Ini Rere AP Rere AP itu Akses point ya teman-teman Yang disini Ini channel 1 Untuk 2,4 GHz Bersubung karena Apa namanya PC saya tidak bisa menerima Wifi 5 GHz Belum support ya teman-teman Jadi sementara kita bahas yang 2,4 dulu Nah disini Akses point outdoor itu Rere AP ya SSID nya menggunakan channel 1 Berarti yang ini teman-teman Channel 1 Jadi sebenarnya menggunakan channel 1 Namun dia mengambil rank sebanyak ini ya Jadi 1-8 dia mengambil rank sampai disitu teman-teman Makanya saya mengambilnya di ujung Untuk akses point yang satunya Yaitu Akses point Rere STB Nah ini Sebenarnya channel 13 Bisa kita lihat disini Channel 13 Akan tetapi Tentu dia mengambil rank Juga lebih dari 1 ya teman-teman Jadi Antara 10 hingga 14 atau 15 ya Kemungkinan Jadi seperti ini teman-teman Ini tidak saling intervensi Karena Berjauhan ya Kecuali Jika garisnya ini Saling Apa namanya Saling beradu ya Tentu Itu akan ada intervensi ya Jadi Seandai Andai kata Saya ada Satu Akses point lagi Tentu Saya akan memilih channel 9 Teman-teman Karena channel 9 Sekarang lagi Dalam keadaan Kosong ya Free seperti itu Nah Untuk Penggunaan Wifi 5 GHz Atau Dan juga untuk pengguna Handphone ya Bisa juga menggunakan aplikasi Teman-teman Saya punya Di handphone saya Aplikasinya Seperti ini ya Nah Ini Tidak ada bedanya dengan Yang digunakan di PC Teman-teman Meskipun aplikasi berbeda Tetapi disini bisa kita lihat Channel 9 Kosong Nah Disini Di handphone juga Memperlihatkan bahwa Cile 9 kosong ya Disini teman-teman Nah Ini 1-7 Itu Rentan ya Untuk intervensi Dan disini 11-13 Juga Seperti itu Teman-teman Makanya Yang lebih baik Baiknya kita pilih Disini 9 Jadi seperti itu ya Untuk memilih channel Kemudian kita Back dulu Disini Di handphone Kedetek semua ya Teman-teman AP Kemudian AP 5G STB Dan STB 5G Jadi Kebetulan Handphone saya Juga support Untuk 5G Nah Baik Disini bisa dilihat Juga teman-teman Untuk Apa ya Signal strength Seperti ini Jadi Sama dengan Di PC Oke juga Disini Menggunakan 1-7 Dan 11-13 Nah 9 Bisa digunakan Teman-teman Ini kosong Ya Free Kemudian Kita cek Untuk Aplikasi Bagian Nah ini Apli nama Aplikasinya Teman-teman Untuk handphone Ya Wifi Analyzer Kemudian Nah ini Untuk Frekuensi 5G H Teman-teman Nah 5G Tadi Saya Menggunakan Channel 36 Yang Satunya Itu Mengkapor Sampai Channel 48 Jadi disini Ada tanda 1 Berarti Kepakai Nah Kemudian Yang channel Yang satunya Tadi Saya gunakan 153 153 Disini 153 Nah Di Handphone Itu Kelihatan Juga Teman-teman 149 Sampai 161 Itu Kepakai Jadi Sebenarnya Meskipun Meskipun Perangkat Cuman Satu Makanya Di Satu Limit 3 Otomatis Mengambil 149 Dan Mengambil 157 Seperti itu Ya Teman-teman Karena Sebenarnya Channel Itu Hanya Pembulatan Tapi Frekuensinya Dia Ada Rangnya Teman-teman Jadi Seperti Ini Jadi Tidak Ada Intervensi Seandai Kata Saya Masih Punya 5 GHz Saya Bisa Ngambil Disini Teman-teman 104 Sampai 124 Lumayan Seperti Itu Bisa Kelihatan Ya Teman-teman Nah Ini Untuk 5 GHz Intervensi Jauh Yang Satu Bermain Di 36 Sampai 64 Channel Ya Teman-teman Nah Yang Satunya Bermain Antara 149 Dan 177 Karena Disini Menggunakan 153 Sedangkan Yang Ini Menggunakan Channel 36 Tadi Teman-teman Disini Ya 153 Sedangkan Di Akses Point Outdoor Menggunakan 36 Untuk 5 GHz Jadi Seperti Itu Ya Memilih Channel Untuk Akses Point Kita Sehingga Wifi Yang Dipancarkan Itu Stabil Teman-teman Tidak Terlalu Banyak Intervensi Meskipun Ada Intervensi Tentunya Tidak Akan Terlalu Tebal Ya Seperti Itu Jadi Contohkan Lagi Disini Kebetulan Disini Saya Ada Juga Ya Teman-teman Akses Point Ini Berhubung Karena Memang Sinyalnya Kecil Berarti Kemungkinan Besar Dia Main Di Channel 5 Ya Jadi Aman Saya Main Nya Tadi Di Channel Berapa Ya Untuk Rere AP Main Di Untuk Outdoor Teman-Teman Saya Menggunakan Wapling 570 H1 Sedangkan Yang Internal Ini Menggunakan PL100 Teman-teman Nah Disini PL100 Ini Akses Point Untuk Indoor Sedangkan Yang Ini Akses Point Untuk Outdoor Ya Menggunakan RH R70 HA1 Teman-teman Yaitu Tipe Merek Wapling Nah Baik Serasa Cukup Ya Seperti Itu Teman-teman Cara Saya Menggunakan Channel Ya Menggunakan Channel Menentukan Channel Biar Wifi Stabil Tidak Banyak Intervensi Kalau pun Ada Karena Misalkan Jika Di Kota Ya Tentu Sangat Banyak Akses Point Yang Kedetek Teman-teman Ya Kita Tinggal Cari Aja Bagaimana Kalaupun Memang Harus Intervensi Setidaknya Kita Bisa Menipiskan Intervensi Tersebut Teman-teman Jadi Misalkan Disini Channel 7 Bisa Disini Channel 7 Dan 8 Bisa Dipakai Bahkan Channel 6 Juga Bisa Dipakai Yang Yang Apa Yang Yang Gak Cocok Dipakai Channel 3 Sampai 1 2 3 Ya Teman-teman Jadi 45678 Ini Bisa Ini Jika Kondisinya Di kota Tentunya Banyak Wifi Teman-teman Jadi Seperti itu Untuk Menentukan Channel Biar Maksimal Pelemparan Dari Hotspot Kita Baik Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abu Tarih Er Tarih